Our hearts beautiful, our hearts beautiful world peace Rahayu, 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 selamat sore semua Dan ini suara apa ini? Keselamat datang di Live, Love, Laugh Hidup penuh cinta dan tawa bersama Ma'ak Cina Teman-teman, supaya Anda lebih berpartisipasi Jadi, IEL-nya kita adalah Live, Love, Laugh Nanti Anda ketik With, ketiknya Ma'ak Cina Clap, 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 begitu ya? Oke, sekali lagi kita ulangi Live, Love, Laugh With, Ma'ak Cina Kita pembukaan dulu nih ya Pembukaan dulu, perkenalkan nama saya Ma'ak Cina Bagi Anda yang pertama kali ikutan di channel Atau acara Live, Live, Love, Laugh With, Ma'ak Cina Kita tayang setiap hari Sabtu Sementara ini sih jam 16.00 WIB Atau jam 17.00 WITA Tapi minggu depan juga kemungkinan akan ada perubahan waktu lagi Nanti kita akan infokan Dan kali ini adalah perdana di FB Dan saya adalah Tuan Rumah Anda Pada acara Live, Love, Laugh With, Ma'ak Cina Dan bagi Anda yang belum jadi friend saya di FB Tolong di friend dulu Dan nanti juga ada di subscribe dan like-nya itu Seada channel Youtube Channel Youtube-nya adalah Maya Mukhtar Ya Oke Jadi Anda boleh ke sana Lihat dan klik subscribe Dan tekan loncengnya Nah Pada hari ini dress code-nya adalah putih Jadi seperti biasa nanti Anda silahkan selfie Dan langsung disebarkan Share, 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 share Share ke teman-teman Anda yang jarang Anda temui Ya Dengan cara seperti itu Kita saling berbagi dan kita bareng nabuburit Ya Nanti siapa yang bisa nge-share paling banyak Ada jurinya di sini Akan dapat hadiah Hadiahnya apa Nanti akan diberitahu Ya Nonton ini sampai habis Sehingga tidak ketinggalan yang seru-serunya Dan Pada hari ini kita ada kedatangan seorang tamu yang sangat spesial sekali Spesial sekali bintang tamunya Yaitu seorang rocker Mantan rocker sih Mantan rocker Dan belia itu adalah mantan keyboardis dari band yang ada sekarang di negeri jiran Malaysia Yaitu Hujan Ada gledek ya Kalau ada suara gledek Saya kasih gledek Tapi maaf tidak ada Ya So Anyways Kita akan mendengarkan nanti kisah cerita tentang beliau Tapi Kita ngobrol-ngobrol dulu ya Ngobrol-ngobrol sekarang Ini adalah acara interaktif So Bukan saya saja yang akan mewawancara Mas Hang Dimas Ya Kang Hang Dimas Mas Hang Dimas Atau Abang Hang Dimas Karena Anda pun nanti akan berpartisipasi Untuk bertanya Ya silahkan bertanya apa sih yang Anda ingin ketahui Dari sosok seorang Hang Dimas Santoso Oke Ya sekali lagi teman-teman yang belum muncul Nanti kan memang acaranya jam 16.00 WIB Tapi saya mulai lebih awal Supaya pemanahasa terlebih dahulu Wow Ternyata suara-suara juga bisa terdengar di latar belakang Atau tadi ada enggak dengar suara motor lewat Kalau di studio bisa ada suara motor lewat enggak Kalau ini kan studionya adalah studio Studio apa ya Ini studio apa ya Home studio Oke Ya ini karena home studio Jadi kadang suara-suara di latar belakang terdengar Oke penonton Pemirsa jangan lupa Anda silahkan menantikan acara ini Dan yang tadi Yang bisa minimal Minimal bisa nge-tag 10 orang Di luar Di luar saya ya Di luar saya sendiri Jadi kan saya berarti nomor 11 Di luar saya Di FB Sama di Instagram Ma'acana ini Ya Akan dapat hadiah Sekali lagi kita yell dulu Live, love, laugh With Ma'acana Dua menit lagi Kita ada dua menit lagi Sebelum Kang Kang Mas Bang Hang Hang Dimas Muncul Ya Jadi belibat Jadi Dalam Episode ini Episode ketiga Kita ada episode ketiga Episode ketiga Sebelumnya Kita telah menghadirkan Mbak Maya Hasan Seorang Pemain harpa Yang sangat senior Dan paling Top sekali di Indonesia Yang sudah mengelang-elang buana Secara internasional Seluruh dunia Minggu lalu Sharing kepada kita Dan memberikan kita Begitu banyak inspirasi Apalagi alunan harpanya Begitu Syahduh sekali Oke Dan Sebelumnya juga Ada bintang tamu kita Yaitu She 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 juga seorang penyanyi Dan Beliau juga Menginspirasi kita Ternyata Kena Permasalahan dalam pendengarannya Tidak menjadikan dala Bagi beliau Untuk Meniti karirnya Sebagai seorang Penyanyi Oke Yang kita tunggu-tunggu Sekarang Yaitu Ada Ada apa ya Ada drum roll Ada drum roll Ada drum roll Nggak ketemu Yaitu Ya ada drum roll Drum roll Drum roll Drum roll Drum roll Dan alarm saya berbunyi Dan inilah Hangdiman Yang dimas Sudah live Apa kabar Baik Sehat ma Semuanya Sehat Itu asik banget Itu alat Apa instrumen Instrumennya Di belakang Bergantian Ini bener-bener Home studio Kalau dia Bener-bener Home studio Rekaman Suaranya kurang Kedengeran Saya kurang Gedein Oke Kedengeran Sekarang Ya Nah itu Instrument Instrument Di belakangnya Itu Apa Apakah Bisa Memainkan Semua Instrument Bisa Kayaknya Kalau gitar Sedikit-sedikit Masih Boleh Kalau Gonjreng-gonjreng Masih bisa Oke Gonjreng-gonjreng Bisa Oh by the way Nanti Selama Di acara ini Apakah Hangdiman Akan Memainkan Sesuatu Untuk kita Saya akan Mencoba Biasanya Gak Gak pernah Main sendiri Tapi Karena kemarin Diminta Dari tadi malam Saya mencoba Untuk latihan Kalau main Sendiri Biasanya Dianggap Rada Aneh Maksudnya Main gundu Sendiri Kalau main musik Biasanya Kalau main musik Itu Mengiringin orang Jadi Jarang Sekali Saya Main musik Sendiri Sekarang Mengiringi Diri Sendiri Jadi Solo Nanti Kita akan Menyaksikan Tampilan Solo Seorang Hang Dimas Wah Ini udah Rame Yang pada Ngikut Acara Ini Kita Say hello Ke Teman-teman Ada Oh Ada Ini ada Gitaris kita juga nih Iwan Sambodo Iwan Sambodo Ada Loren Pranam Terus Ada Ratnasari Ada Andhita Ada Jempa Ada Nina Rame Halo semuanya Terima kasih Sudah bergabung Dimas Ini Saya Manggil Dimas Gak Gak Ya Jadi Gini Dimas Sekarang Saya Mau Memperlihatkan Sesuatu Dulu Sebetulnya Kepada Para penonton Ini Dimas Benar-benar Seorang Roker Sampai Kita harus Lihat Yang Satu Ini Ternyata Gitu Udah Lama Ngelihat Video Seru Juga Lagunya Nah Teman-teman Itulah Dimas Dimas itu Seorang Roker Ternyata Nah Yang Ingin Saya Tanyakan Kalau Dilihat You Led Life Of Rock Rock Star Jadi Tour Dengan Bisnya Seperti Itu Yang Ingin Saya Tanyakan Pertama Andalah Kok Kan Ini Grup Ini Kan Terkenal Banget Malaysia Dan Masih Ada Juga Dan Boleh Nggak Cerita Sedikit Tentang Petualangannya Dimas Wah Ceritanya Nggak Bisa Sedikit Ya Karena Balik Lagi Saya Rasa Dari Semua Apa Ya Mungkin Orang Melihatnya Sebuah Hasil Dibalik Hasil Itu Sebenarnya Jalannya Sangat Panjang Dan Berliku Jadi Mungkin Kalau yang Teman-teman Lihat Barusan Itu Udah Jadi Rockstarnya Tapi Mungkin Teman-teman Nggak Ngelihat Waktu Kita Ngamen Waktu Kita Manggung Di Pensi Terus Ditimpukin Botol Itu Penting Cerita Penting Terus Gimana Kita Harus Meyakinkan Orang Tua Bahwa Kita Mau Memilih Jalan Sebagai Atau Keluarga Memilih Jalan Sebagai Musisi Jadi Sebenarnya Dramanya Banyak Sekali Sampai Kita Bisa Mencapai Dalam Posisi Itu Nah Ini Poin Yang Menarik Sekali Bahwa Kesuksesan Seseorang Itu Diawali Dengan Susah Susah Payah Dulu Itu Sebelum Mencapai Sampai Taraf Rockstar Itu Berapa Lama Kebenaran Untuk Hujan Syukurnya Cukup Cepat Jadi Saya Mulai Hujan Itu Kalau Nggak Salah Sekitar 2005 2006 Jadi Ceritanya Saya Kerja Di Sebuah Recording Studio Nah Terus Si Si Vokalisnya Itu Dia Staff Saya Jadi Junior Saya Di Tempat Kerja Nah Itu Tempat Kerjanya Di mana Di Malaysia Di Kuala Lumpur Tepatnya Di Taman Tune Dulu Tempat Studio Saya Bekerja Oh Ini Jadi Udah Di Studio Musik Udah Di Studio Musik Jadi Memang Dari Sebelum Hujan Saya Udah Lama Berkecimpung Di Dunia Musik Kerjaan Saya Waktu itu Saya Production House Jadi Saya Bikin Lagu Video Buat Drama Buat Film Buat Iklan Buat Yang Kayak Gitu Terus Sebelum Itu Sebenarnya Saya Sudah Memulai Karir Saya Sebagai Produser Jadi Jadi Sebelum Hujan Saya Udah Pernah Ngeproduce Siti Nur Haliza Mungkin Kalau Yang Namanya Sebelum Hujan Saya Udah Pernah Ngeproduce Amy Search Ya Jadi Sebelum Hujan Saya Udah Punya Karir Sebagai Produser Terus Saya Kerja Disitu Terus Saya Ngeliat Si Si Noh Ini Si Vokalis Hujan Ini Ini Kok Anak Kayaknya Punya Punya Talent Jadi Jadi Saya Pikir Dia Rajin Dulu Kalau Saya Pulang Dia Stay Di Studio Oh Ini Anak Rajin Kerja Ternyata Dia Nggak Kerja Tapi Dia Nulis Lagu Jadi Terus Saya Liat Suatu hari Saya Datang Pagi-pagi Ngeliat Dia Lagi Tiduran Komputer Masih Nyala Terus Saya Putar Lagunya Dia Kerjain Semalam Ini Kok Lagu Keren Juga Ya Bagus Terus Saya Bilang Eh Kamu Kamu Bikin Band Aja Gitu Oh Tapi Saya Gini 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 Enggak Ini Pasti Bisa Itu Mulainya Jadi Dari Dari Situ Tahun 2005 Itu Kita Dulu Berkomunikasinya Pake Yahoo Messenger Waktu itu Belum ada Lupa Gimana Caranya Jadi Terus Kita Upload Kita Upload Jadi Saya Bantu Dia Akhirnya Dibantu Sama Teman Yang Lain Kita Bikin Sebuah MySpace Page Zaman Itu Juga MySpace Belum Ada Friendster Tapi Kita Itu Pada Saat Itu Jadi Kita Sambil Kerja Pulang Kerja Kita Bikin Lagu Oke Rekam Rekam Di Komputer Terus Kita Upload Di MySpace Kita Sebarin Gitu Kalau Dulu Kan Belum Viral Jadi Viralnya Kita Oh Sebarin MP3 Di Yahoo Messenger Sambil MySpace Kita Disebarin Jadi Ya itu Tahun 2006 Seperti itu Sampai Kita Nggak Sadar MySpace Followers Kita Tiba-tiba Jadi Banyak Banget Kita Nggak Pernah Promo Kita Nggak Pernah Masuk Radio Kita Nggak Pernah Masuk TV Jadi Itu Bener-bener Buat Hujan Bener-bener Organik Bener-bener Word of Mouth Tidak Direncanakan Tidak Ada Apa-apa Tapi Orang Bisa Dengar Mantep Dimas Katanya Sebelum Hujan Kan Udah Ada Di Band-band Lain Apa Nama Band-nya Dulu Mendung Atau Sebelum Hujan Sebelum Saya Nggak Ngerti Kenapa Ya Ini Saya Nggak Ngerti Bener-bener Nggak Tau Jadi Yang Ngasih Nama Hujan Itu Bukan Saya Jadi Ngasih Nama Hujan Itu Si Noh Si Vokalis Tapi Sebelum Hujan Nama Band Band saya Itu Bumi Wah Jadi Elemen Elemen Alam Menarik Jadi Karir Saya Sebenernya Dimulainya Di Singapura Sekitar Tahun 2002 2003 Gitu Ya Sama Juga Saya Sama Teman-teman Bikin Band Di Kampus Namanya Bumi Band Nah Kalau Bumi Band Ini Bener-bener Saya Yang Bikin Saya Ngasih Nama Saya Yang Bikin Konsepnya Saya Yang Milih Orangnya Dan Sebagainya Bersyukur Juga Si Bumi Band Ini Cukup Terkenal Pada Saat Itu Di Singapura Jadi Terkenal Dan Kalau Tidak Salah Mendapatkan Award Asian Award Jadi Kita Masih Salah Satu Band Singapura Band Singapura Karena Waktu Itu Semuanya Orang Singapura Cuma Saya Sendiri Orang Indonesia Kita Salah Satu Band Singapura Yang Punya Dapat Award Anugrah Planet Musik Itu Kayak Anugrah Planet Musik Salah Satu Band Dengan Award Terbanyak Jadi Tahun 2003 Kita Menang Tiga Awards Tahun Berapa Ya 2005 Kalau Menang Beberapa Awards Lagi Jadi Si Band Itu Sebenarnya Yang Memulai Karir Saya Di Musik Sampai Jadi Waktu Saya Di Singapura Karena Orang Pada Ngedengerin Band Saya Itu Dan Saya Akhirnya Dapat Pertawaran Untuk Pindah Dari Singapura Ke Malaysia Kerja Di Studio Itu Gara 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 Itu Menarik Sekali Ternyata Memang Sudah Lama Berkecimpung Di Dunia Musik Tapi Sebelumnya Kita Yeel Dulu Para Penonton Jangan Lupa Yeel Live Love Love With Marjana Marjana Ini Di 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 Bantuin Klap Klap Oke Dimas Ini Sekarang Saya Agak Bingung Kamu Sebetulnya Orang Apa Namanya Hang Dimas Terus Terus Tenar Di Malaysia Ini Kayaknya Ada Fans Kamu Asru Hill Jawise Last Nampak Dimas Atas Stage Dengan Hujan Masa House of Vans 2019 2019 Jadi Kamu Kamu Di Mana Karena Sekarang Di Bandung Jadi Orang Apa Orang Apa Saya Orang Bumi Jalan Berdekat 100% Untuk Anda Yang Pasti Jadi Ayah Saya Orang Jawa Makanya Saya Dikasih Nama Dimas Nah Ibu Saya Orang Melayu Melayu Dari Kepulauan Riau Nah Jadi Dari Ayah Saya Saya Dikasih Nama Dimas Santoso Nah Dari Nenek Saya Jadi Kebenaran Nenek Saya Ini Kalau Di Runut Silsilahnya Masih Keturunan Raja Kerajaan Melayu Lingga Kerajaan Melayu Lingga Di Daerah Kepulauan Riau Wow Mantap Ya Nah Cuman Karena Nenek Saya Perempuan Jadi Dia Tidak Bisa Meneruskan Nenek Nenek Pasti Perempuan Dima Maksud Saya Nenek Nenek Tidak Bisa Meneruskan Titlenya Dia Nenek Saya Tidak Bisa Meneruskan Titlenya Dia Jadi Nenek Saya Ini Dia Punya Inisiatif Pokoknya Jadi Dia Kayak Jadi Ada Sebuah Pepatah Pepatah Itu Dikatakan oleh Hangtuah Konon Jadi Dari Pepatah Hangtuah Itu Katanya Bilang Tidak Akan Habis Melayu Di Dunia Ini Atau Kayak Gitu Tidak Akan Hilang Melayu Di Dunia Ini Gitu Nah Jadi Nenek Saya Berinisiatif Untuk Menamakan Seluruh Cucunya Kalau Yang Perempuan Dinamakan Dang Kalau Yang Laki-laki Dinamakan Hang Jadi Kebeneran Gak Tau Apa Yang Terjadi Saya Menjadi Satu-satunya Cucu Laki-laki Untung Cucu Laki-laki Neneknya Perempuan Jadi Cucunya Laki-laki Jadi Di Keluarga Cuma Ada Satu Hang Yang Lain Kakak-kakak Saya Sepupu Sepupu Saya Semua Yang Perempuan Perempuan Namanya Dang Oke Jadi Kamu masih Bersahabat Eh bersahabat Satu keluarga Dengan Hang Jebat Hang Tua Dan Wah itu Panjang ceritanya Jadi Kalau Menurut Literaturnya Hang Tua Hang Jebat Itu Bukan dari Malaysia Tapi Dari Kerajaan Linggadai Itu Dari Kampungnya Nenek Saya Nah Itu Coba Sejarah Kita Perhatikan Kembali Bagus Terus Jadi Dimas Selain Orang Bumi Adalah Melayu Terus Saya Kebenaran Lahirnya Di Tanah Sunda Jadi Saya Nama Dimas Tapi Nggak Bisa Ngomong Jawa Kebenaran Kalau Ibu Saya Melayunya Kuat Jadi Di rumah Kita Masih Ngobrol Melayu Walaupun Sebelum Saya Ke Malaysia Jadi Waktu Saya Pindah Ke Malaysia Gampang Banget Karena Saya Di rumah Sudah Ngomong Melayu Jadi Saya Sebenarnya Dulu Lebih Banyak Ngomong Bahasa Sunda Daripada Bahasa Jawa Bahasa Indonesia Sekarang Indonesia Sunda Tetapi Ada yang Menarik Loh Pemirsa Kita Lihat Sesuatu Ini Karena Menarik Dimas Pakai Logat Apa Ini Ngomongnya So Loh Ini Dia Battery Power Kita Ada Medi Cable Sini So What It Is Actually Di Control So Ini Sony Ini Sony Benda Benda Sini Sony Benda Di Controler Sini 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 Jadi Sekarang Dimas Boleh Ke Depan Sini Sini Boleh Lompat Lompat Boleh Moj Cik Boleh Boleh Lompat 20 Fet Dimas Sini 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 payah sikit, payah sikit payah sikit, cakep-cakep lah cakep-cakep sama bahasa malah karena bahasa itu kan kayak kayak apa ya kayak ada sebuah switch di otak gitu ya pada saat kita pada saat kita ngomong itu kita switch, tek, terus tiba-tiba bisa gitu, kayak sekarang juga kalau saya disuruh ngomong Sunda juga susah karena kan kita lagi ngomong bahasa Indonesia kan, terus kalau disuruh ngomong Sunda, switch, tek wah, agak susah langsung jeprut pemirsa sebelumnya ada quiz untuk Anda kita bicara bahwa Dimas ini adalah mantan keyboardist, tapi sekarang Dimas, profesinya apa tolong jawab di komen profesinya Dimas sekarang apa oke Dimas, selama di Bandung di Bandung apakah Dimas tuh latar belakang kuliahnya apa, belajarnya apa dan di Singapura apakah pure hanya main band aja atau ngapain jadi kebeneran dulu latar belakang kuliah saya itu Electronic Engineering jadi saya dapat diploma gak nyampe kuliah, eh gak nyampe S1 sih cuma sampai diploma saya di Politeknik, Singapura Politeknik jadi Electronic Engineering tuh kayak IT mungkinnya sekarang ya jadi telekomunikasi makanya hubungan sama jadi saya kebeneran dulu bersyukur dapat beasiswa dari pemerintah Singapura setelah dapat beasiswa itu setelah lulus saya harus bekerja di Singapura jadi waktu saya lulus setelah itu saya bekerja di Singtel Mobile Singapura Telekom Mobile jadi Singtel itu kayak telkomnya di Indonesia terus Singtel Mobile itu kayak telkomselnya dan kebeneran pada saat saya bekerja di telkomsel saham telkomsel itu dimiliki oleh Singtel ah, terus ngapain aja selama di Singtel itu? dulu kerjaan saya di Singtel itu saya salah satu tim yang menginstall, mengimplementasi network 3G di seluruh Singapura pertama kalinya oh di Singapura pertama kali pada zaman jadi saya kerjaannya dulu install 3G di Singapura itu sekitar tahun saya lupa ya, 2002 gitu ya 2001, 2002 saya lupa nah jadi seru sih kerjaan saya dulu jadi kerjaan saya itu di bagian testing jadi kemana-mana saya pergi saya bawa satu tas isinya handphone jadi salah satu fitur 3G itu kan video call gitu jadi di semua handphone dulu handphone Nokia, Ericsson, Motorola gitu segala macem saya keliling Singapura terus saya video call gitu streaming video bayangin tahun 2000 2002 apa 2000 sekitar 2002 lah gitu kan kalau sekarang kan video call udah biasa kan kalau zaman itu 2002 video call di pinggir jalan orchard orang-orang aja ngeliat nih orang lah apa-apa gitu kaya banget nih kajir seru-seru sih kerjaan saya seru dulu saya menikmati pekerjaan saya oke nah lalu setelah katanya menikmati pekerjaannya nah namun mengapa beralih dan juga saya minta kalau boleh pilih 3 moment 3 moment paling berkesan entah itu baik atau buruk atau susah atau senang dalam hidup ini apa saja momen-momen tersebut wow dan kenapa sangat berkesan sebenarnya momen yang pertama yang sangat berkesan mungkin sebelum itu jadi pertama kalinya saya merantau itu sebenarnya kelas 3 SMA saya pertukaran pelajar ke Amerika oh jadi sempat juga ya jadi saya sebenarnya kelas 3 SMA-nya di Amerika pertukaran pelajar di kota kecil sekali namanya Troy, Tennessee jadi kotanya itu deket sama Memphis, Tennessee selatan dong ya selatan ya jadi itu benar-benar kota kota koboy banget ya kota jadi dan benar-benar kampung jadi benar-benar kampung jadi menurut saya itu salah satu pengalaman yang paling berkesan buat saya pengalaman merantau jauh dari orang tua terus pisah-pisah sama teman-teman SMA gitu kan terus ya itu jadi pengalaman pertama merantau sangat berkesan terus mungkin momen berikutnya adalah ketika apa ya unexpectedly itu karir saya saya sangat bersyukur diberkahi dengan apa ya milestone mungkin ya istilahnya ya jadi kayak tadi gitu tiba-tiba mahasiswa Indonesia bisa bikin band di Singapura terus bisa menang award itu buat saya berkah yang luar biasa wow banget gitu ya terus saya bisa bisa pindah ke Malaysia eh Malaysia bisa start all over lagi bisa bikin band lagi bisa berkarya lagi bisa share buat banyak orang lagi jadi ya itu sih ya banyak sekali sebenarnya hal-hal yang sangat saya syukuri dalam jadi mungkin kalau kalau saya melihat ke belakang I have no regret itu yang penting no regrets itu yang paling penting sekali nah ini ada yang menjawab dari menjawab pertanyaannya tadi yang saya sempat tanyakan dari Waldemar ya Waldemar oh Bang Waldemar dari Bandung oh itu dari Bandung teman Bandung ya soalnya jawabannya adalah Kang Dimas sekarang kerja sebagai Direktur RS Khusus Bedah dan Otopedi Hal Mahera Bandung Jawa Barat jawabannya benar benar tapi kurang tepat oh kurang tepat ya karena Dimas tadi mengatakan benar tapi kurang tepat ya silahkan cari di apa yang kurang tepat nih Dimas kurang tepatnya dimana kurang tepatnya jadi soalnya ada yang waktu-waktu saya nyebarin flyer terus ada yang bilang loh kamu kan bukan bukan Direktur Utama iya saya bukan Direktur Utama kan di flyernya cuma bilang Direktur benar-benar oke jadi saya bukan Direktur Utama kalau di rumah sakit saya Direktur Umum dan Keuangan yes jadi ada tiga Direktur Direktur Utama Direktur Pelayanan Medis dan saya bagian Umum dan Keuangan oke nah terus kebeneran juga saya ada ada satu klinik nah kalau di klinik Halmahera Medica saya Direktur oke jadi Direktur Utama pasti di Halmahera situnya Halmahera Medica Halmahera Medica nah ada yang bertanya nih kapan ini kok bisa Dimas dari jadi roker ya terus begitu berpindah menjadi Direktur ya di rumah sakit tadi kan bilang no regrets ya apakah ada keinginan untuk melanjutkan dan juga ada yang nanya kapan kok bisa beralih ke spiritual beralih ke meditasi kapan jatuh cintanya ke meditasi kok jatuh cinta bangun cinta ya itu itu kayak kayak kuantum lip gitu ya loncatnya itu dari tuing 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 dari band terus jadi ngurusin rumah sakit terus jadi spiritual jadi kalau saya ngeliat Dimas gak ada yang nyangka dia roker oke saya jawab yang mana dulu nih yang jawab yang mana mau dijawab dulu silahkan jadi kalau kalau dari rumah sakit itu kebeneran ada ada sedikit ada sedikit unsur nepotisme disitu jadi itu sebenarnya rumah sakit ini adalah pemiliknya adalah keluarga istri saya oke jadi direktur utamanya pun masih pendiri dan mertua saya yang menjadi apa direktur utamanya jadi sebenarnya di dalam dalam keluarga istri saya itu yang disiapkan istri saya seorang dokter secara profesi eh bukan secara profesi ya dia punya punya ijazah dokter tapi tidak pernah berprofesi sebagai dokter dia punya ijazah dokter jadi sebenarnya yang yang di yang disiapkan untuk meneruskan rumah sakit itu istri saya terus jadi ngoper dari istri ngoper ke Dimas jadi waktu waktu saya menikah itu istri saya yang yang sudah mengambil alih si rumah sakit itu gitu nah jadi pada saat itu apa ya saya gak terlalu gak terlalu ngurusin juga ya karena itu kan bisnis istri saya dan bisnis mertua saya saya gak gak pernah ikut campur sama sekali jadi saya sebenarnya tidak tahu menahu tentang bisnis rumah sakit atau bisnis kesehatan ilmu kedokteran juga saya gak ngerti jadi ceritanya waktu itu saya dari Malaysia saya sempat pindah ke Jakarta saya sempat pindah ke Jakarta bukan ngurusin rumah sakit tapi ngurusin hak cipta itu panjang lagi ceritanya nah jadi waktu saya pindah ke Jakarta itu karena saya udah di Jakarta terus saya ngeliat kayak istri saya suka stress gitu ya di rumah marah-marah mulu sebenarnya kenapa sih marah-marah mulu ternyata dia dia salah satunya stress sama kerjaannya gitu jadi selama saya di Jakarta saya mulai yaudah apa yang bisa aku bantu nah jadi awalnya di rumah sakit itu saya mulai dari pertama bantuin bikin sistem IT karena itu keahlian saya jadi saya awalnya bikin sistem IT terus ya itu pertama sistem IT dari IT saya masuk ke keuangan dari kekeuangan saya bantuin ini bantuin ini bantuin ini sampai satu titik yaudah Dimas aja yang jadi teman-teman itu cara yang baik kalau ini mengopor ganteng itu terjadi di kamar di kamar tidur sama istri saya jadi yaudah itu keren kata istri saya jadi selama ini kan kamu merantau nih sekarang kamu yang kerja saya yang bersenang-senang tapi tapi menarik karena tadi poinnya Dimas karena ngeliat istri yang stress jadi apa yang bisa saya bantu karena ini menarik bagi saya karena apa karena ini mencerminkan dari kekuatan namanya Hang Dimas Santoso saya juga mau nanya itu saya punya saya punya cerita lucu nih jadi gak tau kenapa waktu kecil itu saya malu dengan nama Hang saya mungkin karena gak lazim kali ya di Bandung gitu ada anak namanya Hang saya baca pertama kirain bukan Hang tapi Hang kok Hang di jadi kalau disuruh ngapasin di sekolah itu saya gak pernah nulis Hang kalau gak saya nulis Dimas Santoso saya nulisnya H Dimas Santoso Haji Dimas Santoso jadi Haji ini kamu Haji jadi saya gak terlalu suka pakai nama Hang saya dan saya itu baru menyadari betapa besar makna Hang saya itu baru waktu saya pindah ke Singapura Malaysia itu jangan dihapus namanya justru itu yang memberikan kekuatan pada karakter atau juga istilahnya apa warna warna karakter dan tujuan hidupnya Dimas ini jadi secara lahir ya kalau saya hitung-hitung ya Dimas oh asik nih hitung-hitung gimana namanya Dimas ini memang jalan hidupmu tuh selalu ingin selalu memperbaiki kondisi dunia ingin selalu membantu apa ya humanitarian kemanusiaan dan paling terganggu kalau misalnya Dimas melihat seseorang yang sedang sedang apa ya susah atau tertindas gitu ya jadi jadi itu kenapa kenapa Dimas tuh selalu secara secara dalam kehidupan Dimas kayaknya kalau selalu bantu orang banyak bantu orang walaupun kadang juga lupa Madi di sini ya kadang juga mungkin orang mengambil dari kamu ya karena ya itu kesan yang baik dan segalanya dan tapi itu juga yang membuat Dimas merasa termotivasi untuk membantu orang ingin bisa kontribut dalam kehidupan seseorang inilah kekuatan nama Hang Dimas Santoso dan oh iya menarik tahu saya selain Dimas seorang musisi dan juga tadi apa IT ya jalan kehidupannya Dimas purpose-nya dalam kehidupan Dimas ini kalau menurut nama dan tanggal lahir Dimas itu seorang entrepreneur ya apakah Dimas seorang entrepreneur juga iya jadi mungkin kalau orang-orang yang dekat sama saya itu mereka tahu jadi saya itu sebenarnya gak jarang mengekspos tapi saya itu suka bikin bisnis tuh kayak mungkin setahun sekali atau dua tahun sekali itu saya pasti bikin bisnis oke jadi apa aja yang udah ada nih ya itu perjalanannya macem-macem ya dari saya pernah bikin advertising company saya pernah bikin video production company saya pernah bikin cafe saya pernah bisnis kopi saya pernah bisnis printing baju saya pernah bisnis i don't know so many jadi jadi memang itu jiwa interpretinya ada dan cuman kembali lagi nah ini ada-ada sisi buruknya yang keluarga atau orang terdekat saya juga suka bilang kamu tuh kalau kalau memulai sesuatu gak pernah selesai jadi saya loncat ke satu hal ke hal yang lainnya tapi kalau kalau saya melihatnya ya seperti itu jadi kayak misalnya ini saya punya bisnis saya punya ide nih terus yang saya lakukan adalah saya cari eh saya punya ide ada temen yang mau gak gitu terus kalau gak ada temen yang mau yaudah idenya saya simpan sendiri gitu kan terus tapi kalau ada temen eh mau tuh kayaknya ide kamu menarik tuh nah kamu yang ngerjain ya gitu jadi 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 selain itu dimas juga membuka jasa untuk ini apa idea gitu ya terus saya punya idea silahkan siapa yang mau beli jadi jadi ada satu cerita unik banyak perusahaan yang menggunakan ide saya ada yang masih hidup sampai sekarang ada beberapa ada perusahaan printing ada perusahaan video production yang masih hidup dan mereka masih aktif masih punya staff dan lain sebagainya sangat bersyukur sekali terus juga ada nah cafe kemarin tutup gara-gara corona gak tau bakal buka lagi atau enggak warung kopi sedang susah tapi ada satu cerita yang lucu jadi saya itu memulai bisnis e-commerce atau ya bisnis e-commerce e-commerce itu tahun 2001 bayangin gak kebayangin gak bikin e-commerce 2001 2001 jaman belum ada ini wow saya salah satu bikin e-commerce pertama jadi bayangin gak ada google udah ada youtube belum ada social media belum ada chat juga belum ada waktu jaman itu masih zamannya apa ya jadi saya udah bikin e-commerce saya jualan baju online oh baju juga sempet jualan saya jualan baju online di Singapura nah cuman ya itu karena idenya sangat berkembang idenya jadi to cut story short dari ide yang saya bangun dari brand yang saya bangun waktu saat itu saya si company bukan saya si company itu yang yang dibangun dari bikin baju itu bisa memiliki shopping center di Singapura wow mantap itu kan itu kan sifat ini ini kan atas bantuan ya atas perkastannya dimas kan dibantu jadi balik lagi pada saat itu si bisnisnya jadi too complicated saya bilang loh ini bisnisnya udah jadi udah bikin bisnis yang saya vision dulu saya udah gak gak sanggup saya bilang jadi si company itu saya tinggalin tapi ya si company itu kalau teman-teman pernah ke Singapura kalau pernah ke IKEA di Singapura di seberang IKEA itu ada shopping center yang terkenal namanya Queensway shopping center jadi ada satu periode si company itu dia memiliki si shopping center Queensway itu wow mantap banget ya jadi ya saya sangat bersyukur saya banyak diberi pengalaman saya banyak diberi pembelajaran walaupun kebanyakan yang menikmati bukan saya tapi saya sih seneng-seneng aja kalau ada teman-teman saya yang menikmati dari hasil yang nama Hang Dimas Santoso tenangnya bikin orang bahagia gitu jadi sekarang diri sendiri gak begitu tapi teman-teman sebelumnya para peminis kita yell dulu ya 1, 2, 3 live love love with life bersama March night clap 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 nah Dimas it's time mungkin mendengarkan suatu permainan lagu dari Dimas apa yang akan Dimas bawakan kali ini aduh maaf ya kalau salah-salah wah yang rocker yang rocker siapa aku masuk jadi jadi kayak apa ya jadi ya gimana ya saya punya ekspektasi yang terlalu tinggi kalau soal musik jadi kalau saya main musik terus terang gak pede ma tapi aduh kalau dia gak pede kita gimana ya tapi karena ma'acena yang minta saya akan laksanakan yes thank you ini sorry saya set up dulu ya sedikit semoga ya jadi sama sambil Dimas Dimas set up ya jangan lupa teman-teman untuk foto selfie dengan latar belakang kita ya lalu di share minimal 10 ya di tag ke 10 orang tidak termasuk saya 10 itu jadi saya nomor ke 11 atau nomor 21 shift pas dan di ini di Facebook saya lalu di Instagram nya di Instagram ma'acena ma'acena indo oke dan tadi juga siapa teman-teman yang tertarik untuk supaya tahu kekuatan namanya seperti yang tadi saya lakukan dengan Kang Dimas Kang Dimas atau Bang Dimas Kang Kang Dimas Kang Hang Dimas Anda nanti kalau bisa dapat hadiahnya kalau yang ngetek terbanyak silahkan dan kita saksikan dari tes ada suaranya ada top ganti ganti mic karena saya harus nyanyi sambil main jadi aduh tegang tegang dia tegang tegang kita apa dub-dugan dub-dugan ini denger gak suara piano oke jadi terus terang kemarin kemarin itu akhir recently itu masa yang sangat sulit ya buat saya dengan berbagai macam yang terjadi terus tapi salah satu yang apa ya yang terberat buat saya adalah saya harus membantu teman-teman saya yang bekerja di rumah sakit jadi kalau teman-teman lihat di video bagaimana para apa para garda depan layanan kesehatan kita saya walaupun rumah sakit saya bukan rujukan covid ya tapi sebenarnya walaupun bukan rujukan covid kita harus mentrit seluruh pasien yang masuk ke dalam itu sebagai orang tanpa gejala dan ketika mereka ada sesak nafas atau punya indikasi yang lainnya itu tetap masuk ke ruang isolasi dan seluruh langsung protokol dimulai semuanya akan pakai hazmat pakai mask dan lain sebagainya jadi ketegangan itu nyata ketegangan itu nyata jadi bukan hanya teman-teman di rumah sakit covid saya merasakan teman-teman saya sendiri di rumah sakit halmahera betapa mereka harus memberanikan diri dimana teman-teman yang lain mungkin bisa stay at home bahkan saya sendiri pun kalau gak penting-penting banget saya masih bisa saya kerja dari rumah tapi ada teman-teman yang terutama yang di bagian pelayanan yang mereka harus melayani walaupun deg-degan ini pasien positif atau enggak enggak tahu tapi kan ada gejala dan lain sebagainya jadi saya reakin kita kemarin mengalami masa sulit untuk semua orang termasuk saya sendiri saya melihat banyak teman-teman saya di press dan lain sebagainya nah jadi saya waktu di Marcena Marcena minta saya nyanyi saya mencoba memilih lagu lagu yang saya pilih ini judulnya Smile lagu Smile ini saya lupa ya ciptaannya Charlie Chaplin kalau gak salah oke gak tahu ciptaannya Charlie Chaplin jadi lagunya setua itu Charlie Chaplin yang gitu kan ya jadi bukan ya judulnya Smile dengan harapan adalah sebenarnya lagu ini buat saya sendiri tapi saya harap dengan saya menyanyikan ini teman-teman punya bisa semangat terus bisa bisa tetap senyum terus walaupun kita sedang menghadapi masa yang sulit baik itu di luar maupun di dalam semoga terlebih dahulu untuk Lila silahkan oke gak salah maksudkan kalau salah saya berhenti dan saya sambil baca lirik saya gak apa maxima though your heart is aching smile even though it's breaking when there are clouds in the sky you'll get by if you smile Smile through your fear and sorrow Smile and maybe tomorrow You'll see the sun come shining through If you just Light up your face with gladness Hide every trace of sadness Although a tear may be ever so near That's the time you must keep on trying Smile after you're done crying You'll find the life is still worthwhile If you just Semua nyanyi bareng Du 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 Maybe in tomorrow, you'll see the sun come shining true, if you just smile. I wanna see hands, I wanna see hands di komen. Saya ingin lihat tepuk tangannya yang banyak. Ayo clap, clap, clap. Wow, 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 seru nih. Banyak like, like, love, love, love. Dan mana clap, clap, clapnya, tepuk tangannya. Itu mantap sekali lagu yang cocok. Saya baru tahu kalau itu Charlie Chaplin, saya senang sekali lagunya. Suka nyanyiin, tapi baru tahu bahwa itu adalah Charlie Chaplin. Nah, Dimas. A moment apa yang membuat Dimas tertarik untuk masuk ke spiritual? Perjalanan spiritual? Mungkin ya, mungkin memang apa ya, dimulai dari stres pasti. Jadi, waktu itu ceritanya, saya di Jakarta kan, saya udah tinggal di Jakarta. Jadi, salah satu waktu itu, saya punya tugas yang cukup berat. Salah satunya waktu itu saya jadi tim yang merancang rancangan undang-undang hak cipta. Jadi, saya sampai nge-lobby ke DPR dan lain sebagainya. Panjang ceritanya, itu beban yang sangat berat dan saya stres. Jadi, mulainya dari stres ya, terlebih dahulu. Jadi, dari stres itu kan mulai galau gitu ya. Jadi, ini apa sih gitu, ini ngapain sih gitu. Terus, di situ kan mulai mencari. Dan dari situ, saya direkomendasikan sama kakak ipar saya. Oh, kamu ikutan meditasi aja. Terus, waktu itu saya nggak mikir panjang. Kayak cuman seminggu sebelumnya, saya ikutan ada sebuah retreat meditasi yang 10 hari. Silent sitting. Jadi, saya nggak mikir, saya langsung, saya daftar. Saya mau ikutan itu. Saya nggak tahu itu apa, saya mau ikutan itu. Terus, saya ikutan retreat meditasi waktu itu 10 hari. Silent sitting. Dan dari situ, saya merasakan ada manfaatnya. Dan saya rasa itu menjadi awal mula saya untuk mencari tahu gitu. Di situ, oh ada yang kayak begini ya. Oh, yang ini kok gini sih, ini kok gini sih gitu kan. Sebelumnya, saya nggak pernah. Jadi, saya sebenarnya agak-agak nerd gitu ya. Jadi, kalau setiap segala sesuatu yang menarik tuh langsung pasti saya cari buku. Saya cari referensi, bawa ke library, bisa bawa beberapa buku. Terus, saya baca, bongkar semuanya gitu. Nah, spirituality kebetulan sebelum itu belum pernah gitu. I see. Nah, setelah itu baru mulai, oh ada yang kayak begini. Mulai mencari referensi. Nah, waktu itu karena saya nggak ngerti, saya nggak tahu. Semua referensi yang saya dapat dari barat kebanyakan. Bahasa Inggris, buku-buku bahasa Inggris. Terus, dari situ, intinya dari hasil riset saya adalah, oh ini udah nih belajar meditasi. Berikutnya harus belajar yoga. Gitu. Terus, yaudah saya belajar yoga. Saya nyari kelas yoga. Terus, saya google lah yoga. Nah, di situ, keluarlah Anan Asram. Aisih. Jadi, mulai dari situ. Dari Google, keluar Anan Asram. Terus, ya baru saya kontak dan apa, saya mau belajar yoga di situ. Jadi, dari-dari semua kelas-kelas yoga, saya lihat kan saya baca gitu. Terus, saya perhatiin. Kayaknya yang ini nih yang saya mau. Yang lain-lain, saya nggak tertarik deh kayaknya kalau cuma stretching-stretching gitu kan. Terus, ini nih. Nah, terus, ya jadi, ya gitu. Baru setelah saya datang ke Anan Asram, saya, kebeneran waktu itu Guruji ada di sana. Saya masih ingat sekali, beliau pakai baju hijau. Terus, saya ngeliat loh, ini tempat apa ya? Oh, ini ternyata Pak Depokan, ininya dari Bapak Anan Krishna. Oh, Bapak Anan Krishna itu siapa? Saya nggak tahu gitu kan. Tapi, saya pengen belajar yoga di sini. Jadi, ada semacam dorongan untuk tetap berada di situ ya, saya. Iya, betul, betul, betul. Jadi, baru-baru itu saya menemukan, ya ampun, saya nyari referensi dari ke India, ke Amerika, ke apa. Ternyata referensi dari Indonesia-nya banyak. Ternyata ada referensinya dan ke buku, berarti kamu baca buku Kundalini Yoga ya? Kundalini Yoga apa? Atau yang ini, Self Empowerment. Akhirnya buku yang pertama saya baca, Kundalini Yoga. Karena itu pertama yang saya ikut gitu. Baru dari situ, itu kan di Sunter itu kan dinding-dinding kan buku semua gitu kan. Baru akhirnya, oke, saya baca yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Baru akhirnya kayak dirapel gitu semuanya. Nah, speaking of which, berarti buku, boleh sebutkan buku, salah satu buku favorit Dimas yang mana? Wow. Apa ya? Aduh, banyak banget. Awareness, rahasia alam. Itu berarti buku-bukunya dari Guru Jian dan Krishna ya? Berarti dari Guru... Buku-butuh buku Guru Jian dan Krishna ya. Nah ini Kundalini Yoga nih, pasti yang kamu baca. Oh ini kebalik nih saya ini, maaf ya ini untuk ngebalikinnya sekalanya. Suka rada tibet. Oh ya, ini bisa deh yang dibalikin. Nah ini ya, Kundalini Yoga. Oke. Terus, Dimas. Nah, sekarang. Wah, kita nggak terasa ternyata jamnya udah jam 5.49 lagi. Nah, itu jadi, itu yang membawa Dimas untuk tertarik dengan spiritual. Apakah hanya sekedar meditasi yoga aja atau Dimas juga memperoleh nilai-nilai yang lainnya lewat kegiatan? Oh, luar biasa ya. Jadi, dulu sih saya masih nggak ngerti. Saya masih melihat bahwa meditasi itu adalah meditasi. Yoga itu adalah yoga. Terus, yaudah, yoga itu kita melakukan asana tertentu. Meditasi itu adalah duduk diam, memperhatikan nafas, gitu. Tapi, ternyata yang saya pelajari dari Bapak Nan Krishna di Anan Asram ini, yoga dan meditasi ini sangat dinamis. Dan itu, itu kalau istilahnya apa ya, mind blown gitu. Buat saya tuh, oh iya bener ya. Jadi, oh iya ya, berarti, berarti yoga dan meditasi itu bisa saya praktekkan di kehidupan saya sehari-hari. Dan terus terang, saya sendiri juga nggak tahu gimana. Saya bisa punya kekuatan, saya bisa punya, punya apa ya, punya sebuah drive. Saya akhirnya dalam satu posisi di mana saya bisa, bisa di rumah sakit. Saya bisa melakukan pelayanan untuk teman-teman di rumah sakit. Itu kalau ngomong ke saya lima tahun yang lalu atau enam tahun yang lalu, itu kayaknya, ah nggak mungkin, nggak akan mau gue kerja di rumah sakit, gitu. Ngapain juga gue kerja di rumah sakit. Tapi, dengan kekuatan itu, dengan latihan-latihan yang saya dapat, itu jadinya saya punya kekuatan apapun yang alam semesta punya rencana untuk saya, ya saya bersyukur sekali saya punya kekuatan untuk menjalankan itu. Kalau nggak ada yoga meditasi, mungkin nggak ngerti itu kayak apa. Berarti di recharge ya dengan yoga meditasi. Iya, iya, iya. Walaupun bukan happy terus gitu. Nggak, jadi tetap ada down-nya, depresi itu masih ada, sedih itu masih ada. Tapi, dengan yoga meditasi itu kita belajar gimana caranya kita bisa mengelola itu dan kita bisa move on, gitu. That is important, bagaimana kita move on. Karena permasalahan itu kan selalu ada dalam kehidupan kita, kesehatan-kesehatan kita, tapi bagaimana kita dapat menghadapinya dengan sikap yang positive attitude dan sebagainya. Oke, nah Dimas, kita sebelum ke ronde berikutnya. Jangan lupa dulu yell-nya semua ya. Satu, dua, tiga. Live, love, laugh, wave, ketik-ketik, marjanat. Oke, sekarang kita masuk ke sesi di mana, Dimas, jangan mikir sama sekali ya. Benar-benar spontaneity, ya. Ada beberapa pertanyaan. Oke, quick round question. Oke, copy atau chai? Jangan mikir. Gak kedengeran. Copy atau chai? Copy. Oke, copy atau musik? Wah, musik. Makanan Indonesia atau makanan Malaysia? Waduh. Indonesia. No internet atau no coffee? No coffee. No coffee. Oke, your motto in life? Wow. Be useful. Be useful, oke. Sekarang, apa yang Dimas lakukan ketika Dimas lagi konser ya, lagi asikasnya konser, terus udah gitu ada yang pas lagu hening kayak tadi misalnya, lagi smile terus tiba-tiba ada HP berdering. Kalau konser sih gak akan kedengeran ya, tapi kalau misalnya tempat kecil kafe gitu ya. Kalau kafe, saya pasti berhenti terus saya, excuse me gitu. Excuse me ya, oke simp. Kalau konser gak akan kedengeran suara HP. Oke, jadi langsung, oh excuse me. Yang berikutnya, apa yang akan Dimas lakukan saat lagi asik-asiknya meditasi, tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut dari tetangga? Ribut dari tetangga sih berhenti meditasinya. Hanya berhenti aja ya. Oke, apa yang akan, alat musik apa yang Dimas ingin sekali pelajari tapi belum kesampaian sampai hari ini? Aduh, apa ya? Saya tuh sebenarnya pengen belajar piano jazz. Buat saya tuh, piano jazz itu dan mungkin gitar bossa nova. Gitar bossa nova sama piano jazz saya pengen dan belum bisa. Piano jazz, gitar bossa nova. Oke, ekspresi apa ketika Dimas marah? Saya punya kesulitan untuk mengekspresikan kemarahan saya. Ternyata sulit mengekspresikan gitu ya. Oke, milih kalau misalnya ada orang yang sangat nyebelin di depan, berulah di depan Dimas. Dimas memilih untuk menegurnya atau menghindar? Tegur dengan keras. Kalau saya berusaha untuk menegur pasti. Tapi kalau marah saya gak tahu tuh. Oke, momen-momen yang paling memalukan Tuk Dimas? Waduh. Banyak, kenapa ya? Yang paling, yang paling memalukan. Saya pernah nangis-nangis di tengah lapang Sapa Rua waktu saya lagi depresi. Oke, itu ternyata momen yang memalukan. Terus si mamang tukang sapunya? Kang, ya Kang sehat, Kang. Sehat, sehat. Itu kan lucu ya. Malukan sih, tapi ya gimana? Oke. Nah, apa yang akan dilakukan kalau misalnya Dimas melihat ada, apa, Dimas lagi ngantri terus diserobot? Oh, excuse me. Kalau itu sih, sorry ya. Oh ya, langsung sorry ya. Oke. Nah, ini juga yang terakhir. Apa yang Dimas lakukan ketika misalnya Dimas mau negur Kelly? Kok udah marah banget Pak Kelly? Apa yang, nama apa yang disebut? Biasa, nyebut nama. Kel. Jadi ada nada. Ada nada. Mungkin dia udah tau kali. Jadi ada satu nada, kalau saya marah itu saya akan panggil dia dengan nada itu. Terus kayaknya dari habis itu dia udah tau kalau saya bakal say something. Jadi, Kel. Ya, oke. Oke. Makanan apa yang paling Dimas bisa masak dan good at it? Breakfast. All kind of breakfast is my favorite meal of the day. Oke. Kita tepuk tangan untuk Dimas. Dimas, ternyata kita sudah mencapai penghujung ya. Ada pesan nggak dari Dimas? Apa, dalam, ya apa, kata, apa isilahnya? Kata-kata, kok kata-kata mudiara? Ya, pokoknya ini pesan untuk kita semua. Saya sih melihatnya, ini mungkin agak serius dikit, boleh nggak, Pak? Oke. Agak serius pesannya. Jadi gini, saya tuh pernah bisnis kan tadi saya cerita bisnis macem-macem ya. Sampai punya shopping mall, sampai miskin, sampai berbangkit lagi dan lain sebagainya. Saya pernah melalui berbagai macam financial crisis. 1997, 2008, dan so on, dan so on. Dan saya merasa bahwa kita akan melalui sebuah krisis ekonomi ke depannya. Dan kita sedang berada, ya. Dan kita sedang berada di krisis. Jadi, saya melihatnya ada dua pelajaran. Pertama adalah bagaimana kita bisa belajar dari apa yang sedang terjadi sekarang ini. Guruji juga selalu menyampaikan yang sama. Tapi yang berikutnya adalah mencari opportunity. Dan saya rasa ini menjadi momen yang baik untuk kita semua belajar. Bagaimana dari corona ini menjadi karuna. Menjadi sebuah compassion yang kita bisa sharing untuk sesama. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa melihat, bagaimana kita secara society dan secara pribadi bisa berkembang. Terutama dengan era yang tidak menentu di depannya ini. Itu saja. Berarti kita siap-siap ya. Opportunity itu. Kita harus mencari opportunity. Dan itu pesan yang tepat sekali karena memang kita sedang menghadapi itu. Dan saya juga ingat apa yang dikatakan oleh Panan Krishna bahwa, dan tadi juga ada berita ya. Ada berita dan kalau nggak salah, Presiden juga sudah menyampaikan bahwa kita menghadapi krisis pangan. Akan menghadapi krisis pangan. Jadi kita beralih lah. Yang misalnya, apalagi bisa bisnisnya sedang lagi menghadapi kekacauan. Kita harus bisa self-sustainable dalam hal pangan. Kita nggak harus punya lahan atau kebun yang luas sekali. Gunakan ruangan kita sekarang karena tumbuhan itu bisa kita tumbuh di dalam ruangan sekarang. Dan juga jangan lupa, Dimas itu sekarang juga adalah jadi koordinator di Meditasi Bandung. Yaitu tempatnya di RS Halma. Jadi tempatnya bukan di rumah sakitnya. Tapi di sebelahnya ada gedung namanya Gedung Halmahera. Oke. Di Gedung Halmahera. Dan biasanya setelah COVID, atau sebelum COVID, itu setiap hari minggu, dua minggu sekali. Sore dua minggu sekali. Nah sekarang juga akan ada lewat Zoom ya? Ya, saya belum ngasih pengumuman sebenarnya. Oh ya, nanti ya. Nanti ya ada pengumuman. Ada pengumuman jadinya, jangan khawatir teman-teman yang di Bandung. Ya, teman-teman yang di Bandung, kalau mau penasaran, belajar meditasi, silakan kontak saya dari sosial media manapun. Atau bisa follow sosial media at meditasi Bandung. At meditasi Bandung. Ya, dan